Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas laptop nih dari Asus, yaitu ROG Zephyrus G14. Nah, tapi G14-nya atau G14-nya ini bukan yang versi biasa. Kalau yang versi biasa tuh, nih, gue udah pernah bahas juga ya. Nih, yang warna putih kayak gini, guys. Nah, yang kali ini mau gue bahas adalah versi limited edition dan juga versi special edition kenanya. Jadi, Asus itu berkolaborasi barengan sama akronim. Nih, buat teman-teman yang masih belum tau akronim itu apa, gue kasih tau aja sekilas ya. Jadi, akronim itu adalah brand fashion dari Berlin, Jerman, yang mana berdirinya udah lumayan lama, dari tahun 1994. Mereka itu punya aliran fashion-nya adalah Techwear, yang mana kalau teman-teman cek ke website-nya, kebanyakan dari, maksudnya produk-produk mereka itu berwarna hitam. Nah, jadi teman-teman udah bakalan kebayang ya, isi G14-nya ini akan berwarna apa nantinya. Yang beda juga dari packaging ya, kalau mau kita bahas pertama kali ya. Bentar nih, gue taruh dulu laptop-nya. Jadi ini, kalau teman-teman lihat dari awal, karton yang kita dapatkan pada saat membeli laptop-nya ini, ya sebenarnya biasa aja ya. Warnanya tuh kayak dus-dus, ya coklat kayak standar biasanya lah. Padahal, kalau kita beli yang versi regulernya, dapat box-nya tuh keren. Tapi, si akronim ini kayak, gimana ya, mereka tuh buat apa sih dus-nya gitu loh. Yang penting kan produknya di dalam. Toh juga kalau dibawa-bawa kemana-mana, ya laptop-nya kan, bukan dus-dusnya. Tapi, kalau kedengerannya sepele, dus-nya tuh warna coklat begini, si akronim itu tetap menambahin gimmick-gimmick guys. Kayak gini nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini di sekitar box-nya itu ada kayak garis-garis vertical, horizontal, kayak cuma strip-strip gini doang. Terus juga ini ada bacaan, property of working group, no authorized use. Terus, ini di sebelah kanannya, ini ada spek-nya sama serial number. Terus juga di seberangnya, ini kayak begini aja sih tulisannya ya, gambar-gambar yang maksimal ditumpuknya 6, harus menghadap ke atas, dan fragile gitu-gitu, dan hindarin dari air, kayak gitu-gitu. Sama di paling belakangnya nih, kalau kita perhatiin ada tulisan juga nih, sama kayak yang di depannya di tengah-tengah tadi, property of working group. Terus ini ada lambang baterai yang kebakar, terus nih, dia yang paling pentingnya. Ada logo akronim, ROG, dan logonya seperti ini. Kayak petir gitu ya, digabungin jadi satu hitam sama putih. Ini lagu udah penasaran banget sih isinya kayak gimana. Langsung aja kalau gitu, ambil kerambit seperti biasa buat kita unboxing. Ya guys, ini dia. Oke, segelnya ada di bagian atas aja yang mau kita sobek. Ini juga kelihatan dari pegangannya, ada embosan ROG ya. Langsung kita buka. ROG itu kalau kita perhatiin, maksudnya ASUS juga ya. Ini udah sering banget kerjasama dengan brand-brand fashion sih ya. Oh, nih ada tulisannya lagi nih. Reality Modeling Tool. Yang ini tuh logonya kayak domino gitu kalau dijatuhin ya. Terus ada tulisannya juga ROG Zephyrus G14 akronim. Frontline Device The Brain Access Terminal RMT-01. Property of Walking Group Non-Authorized Use. Sama juga. Kayak sedetail itu ya. Ini juga nih, tuh. Ada logo buletan 5 dijadiin 1. Di dalam dus, ada dusnya lagi. RMT-01. Kayak gini guys. Kayak gimana depannya? Oh, sama. Kayak dus paling luarnya bentukannya ya. Jadi masih persis nih. Tuh. Dan ada dus satu lagi. Oh, ini cuma pelapis doang. Isinya kita dapet bubble. Kayak gini. Udah, gak ada apa-apa lagi. Oke, ini packaging lagi sih guys. Bubble-bubble gitu. Cuma kalau bubble biasa kita, kalau packaging itu kan bulet-bulet gitu ya. Kalau ini ngebentuk kayak sedotan yang ya memanjang gitu lah udaranya. Ada tulisan Dynamic. Dynamic kayak gini. Terus, apa ini? Air PCS. Air PCS. Dan ini tuh gak dilem. Jadi bisa langsung kita ambil. Isinya adalah... Oke, ini adalah casannya guys. Chargerannya. Jadi untuk watt-nya ini sama kayak versi yang regulernya. Jadi 180 watt. Packagingnya aja menurut gue nih eksklusif sih keren. Oh, masih ada lagi guys. Ternyata. Dapet amplop coklat. Apa ini isinya? Kita buka ya. Amplopnya di lem. Dan ini mesti di sobek. Oke, dapet kayak kalung ya. Tapi ininya USB guys. Tuh, yang logo 5 lingkaran jadi 1. Ada tulisannya workgroup. Oke, ini jangan-jangan ada isinya ya. Penasaran gue ntar kita lihat. Dan ini ada secari kertas. Hah! Kode! Kode apa nih? Bener-bener seakan-akan kayak... Ini laptop rahasia ya guys. Keren banget deh. Gimik-gimik simpel yang menurut gue unik. Jadi makin kelihatan gitu loh. Kalau ini tuh lepet kolaborasi. Sekarang yang utamanya ini adalah laptopnya. Kita buka. Oh, bentar-bentar. Sebelum dibuka. Ah, iya. Bentar kan ada lagi detailnya guys. Nih ya. Kalau yang tadi di bagian depan kayak begini. Sebelah kanannya begini ya. Terus sebelah kirinya juga. Oke, sama. Tapi di baliknya guys. Ada logo mata 1 ROG juga. Terus ini logo apa gue kurang tahu. Sama ini juga nih. Ini pasti ada artinya nih. Dan ini property of walking group. No authorized use. Lagi-lagi ya tulisannya ini. Langsung aja coba kita buka. Walah. Guys. Lihat deh. Lihat deh. Tuh. Lihatnya dari depan ya. Ada bacaannya seperti ini. Zephyrus. Disingkat sih. Sama logonya reality modeling tool. Yang kayak domino ini guys. Dan terus nih ya guys. Kalau mau detailnya lagi. Sama kayak laptop-laptop Asus yang lain nih. Jadi bagian engselnya. Kalau misalkan kita buka tuh. Nih laptopnya bisa. Eh. Dusenya maksudnya bisa begini gitu loh. Ini menurut gue. Ih keren sih. Dusenya aja engselnya tuh dipikirin. Hahaha. Ini tuh laptopnya dibungkus lagi sama bubble-bubble yang kayak casannya tadi ya guys. Nih dia laptopnya. Keren banget. Packagingnya maksudnya ya. Keren ya. Terus di dalamnya ada lagi. Ini buku kecilnya. Ini adalah produk garansi. Jadi ini adalah kartu garansinya. Di baliknya kayak gini. Ada ini ya. Percik-percikan garis-garisnya tuh tetep ada gitu loh. Sampai ke buku-buku garansinya. Mereka detail banget. Sampai ini dapet kertas lagi. Yang. Apa ini isinya. Ini tuh kayak user guide gitu sih. Dikasih tau nih. A, B, C. Terus ini port-portnya ada apaan aja. Dan ini bahasa Indonesia. Tuh. Dan ini sebenernya kalau diperhatikan lagi ya guys. Ini tuh kertasnya warnanya bukan putih. Tapi kayak warna sale gitu. Off-white. Dan seakan-akan kayak gak biasa aja. Kalau biasanya kita beli produk gitu kan dapetnya warna putih. Kayak gitu-gitu kan kertasnya. Tapi ini sampai dipikirin. Kertas user guide sama produk garansinya aja. Kartu garansinya. Warnanya itu beda dari yang versi reguler. Dan pokoknya nuansanya tuh. Ini kertas-kertasnya. Misalkan-karena kan kayak kertas-kertas. Atau buku-buku bekas gitu sih. Jadi kayak keliatan sudah berumur gitu guys. Oke. Ini gue rapiin dulu sebentar. Oke. Sekarang. Ini laptopnya. Sama juga ada tulisan dynamicnya. AirPCS. AirPCS. Terus ini ada logo mata ROG-nya. Dan akronim. Terus di bagian bawahnya property of walking group juga. Sama tulisannya gitu. Dan dibaliknya seperti ini. Logo-logo begini. Kayak kode banget. Kode apa gitu gue gak tau. Dan ini dibukanya itu ada di. Oke. Bagian atas. Ini bisa kebuka. Langsung maksudnya. Buka langsung. Tapi di bagian tengahnya ada velcro-nya. Ini worth it banget sih. Kalau temen-temen nonton dari awal ya. Jadi bisa tau. Kayak gimana isi laptopnya. Dan ini dia laptopnya. Ininya. Bagus deh. Oke. Bener kan. Ternyata laptopnya warna hitam. Terus langsung keliatan juga. Di bagian atas sini. Ada logonya yang reality. Model yang tadi. Dan ini juga. Oh nanti gue detail-in aja deh. Dan di baliknya guys. Gila. Ada. Apa ya. Gue mungkin bilangnya tato aja kali ya. Ini ada tato ini. Ini. Zephyrus disingkat. Logo ROG-nya. Langsung aja buka deh. Gue penasaran. Wow. Wow. Oke sebelum gue bahas. Disini tuh ada tulisan. Ataupun ukiran. Ataupun tato. Apaan aja. Gue mau kasih tau dulu guys. Ternyata bedanya. Kalau dari fisik bagian atasnya aja dulu ya. Sama yang versi reguler. Ini temen-temen langsung keliatan nih. Bisa ngeliat bedanya. Yang versi akronim. Ini titik-titiknya. Atau dot-dotnya tuh semuanya ada. Sekotak laptopnya. Ya. Tapi. Kalau yang versi reguler. Ini kan keliatan tuh. Kepotong segini doang. Yang bagian sebelah sininya itu. Rata putih semua. Enggak ada dot-dotnya. Kayak gitu sih. Oke. Kalau balik lagi ke laptop yang akronim ini. Kayak yang tadi gue bilang ya. Ini ada reality modelingnya. Kotak-kotaknya ini. Terus di sebelah kiri. Nah ini ada detailnya. Temen-temen bisa lihat sendiri tuh. Ada logo mata ROG. Dan dua logo lagi di kanan kirinya. Sama ada tulisan yang. ROG Jephyrus Strip Akronim. Walking Model Property Hardware. Reality Modeling Tool. RMT01. Terus di sebelah kanannya juga dikasih kotak begini ya. Terus di belakangnya tuh. Ada ukiran. Ini tulisannya juga Zephyrus. Terus sebelah kirinya. Ini ada Property of Working Group. No Authorization Use juga. Di sebelah kanannya juga sama aja. Ada kayak gini. Port-portnya sebelah kiri. Ada DC-In. HDMI USB Type-C sama buat jack audio nih. Dan ini di bagian layarnya juga ada tulisan atau ukiran sih. Ini kerasa kayak di laser gitu ya. ROG Jephyrus G14 Akronim. Working Group. Waduh. Asli detail banget ini. Keren. Di bagian depannya nggak ada. Dan di sebelah kanannya. Nggak ada tato-tato. Jadi cuma standar aja kayak ini lock-nya. Terus ada USB 2 sama USB Type-C juga. Dan di baliknya yang tadi gue kasih tau guys. Ada tato-nya di sini. Logo, 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 logo. Zephyrus. Ini juga ada logo lagi. Sama ada logonya kecil-kecil di sini. Di laser semua ya. Terus juga di sebelah kirinya. Di sini ada tulisan Black Hole in the Now. Dan terakhir nih temen-temen lihat juga. Ada strip-stripnya juga kayak yang di dusenya tadi tuh. Strip-strip kecil-kecil gitu kayak hacker gitu nggak sih sebenernya. Nah, penasaran? Langsung aja kita buka laptopnya seperti apa dalamnya. Wah, keyboardnya. Guys, ini ya. Sebelum komentarin soal warnanya. Ini temen-temen lihat deh. Dia tuh keyboardnya di bagian sudut kiri kanan atas bawahnya. Untuk tiap touch-nya itu ada huruf A, 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 A. Semua. Dan spasi juga tulisannya void nih di sini. A, 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 A. Seakan-akan A-nya itu akronim kali ya. Dia ngasih warna pastel pucat. Yang sebenernya ini kalau kita lihat atau mata gue sih. Mata gue ngeliatnya ini emang agak-agak rumit ngeliatnya. Cuma senada. Untuk bagian sidinya ini semuanya senada. Kecuali yang di sini nih. Yang satu, dua, sama tiga. Dia ngasih warnanya yang cerah. Pink, merah, dan biru. Yang mana yang pink, merah, ataupun biru ini. Nggak ada temennya sama sekali. Tapi kalau yang warna ini kayak warna ungu muda. Hijau lumut. Ini tuh ada temennya semua di sebelah kanannya. Dan ini sedikit perbandingan aja. Sama yang versi regular ya guys. Yang mana nih kalau gue langsung perhatiin. Terus ada empat di atas ini tuh. Posisinya kebalik sih. Antara yang ROG-nya nih. Logo ROG kalau yang regular ada di paling kanan. Sedangkan kalau yang di akronim. Dia pindah ke sebelah kiri. Sama ini di sebelah kanannya. Logonya nih. Gue nggak tau logo apa. Tapi ada tulisan The Brain disininya. Kalau yang di versi regular kan ini. Microphone-nya dimatiin. Terus untuk tombol power-nya. Kalau yang di versi biasa ini. Nggak ada tulisan apa-apa. Sedangkan kalau yang versi akronim. Ini ada tulisan power slash scan. Jadi emang scan. Maksudnya tuh sidik jari kita tuh. Menyatu sama tombol power ya. Kalau di laptop ini. Terus. Yang uniknya lagi. Adalah ini. F12. Atau logo airplane. Ini kalau yang regular ya. Gambarnya pesawat layang biasa. Tapi kalau yang di akronim. Ini logonya tuh pesawat siluman guys. Yang segitiga gini nih. Lucu aja sih. Terus. Kalau diperhatiin lagi. Kalau yang versi standar ini. Atau yang regular. Dia tuh ada. Tempel-tempelan stiker. Kayak ini. AMD Ryzen. Kalau yang gue pake ini. Ryzen 7 4000 series. Dan stiker Nvidia. GeForce GTX nya. Sedangkan. Kalau yang di versi akronim. Ini bebas stiker. Jadi gak ada stiker apapun ya. Tapi ngomong-ngomong. Kalau ngomongin soal spek ya. Untuk yang versi akronim ini. Cuma ada satu tipe aja guys. Jadi tuh SSD nya. Kita dapet yang 1 tera. Dan. Prosesor nya kita pake AMD Ryzen 9. Berarti ya. Secara spek. Harusnya yang hitam. Yang gue punya ini. Lebih kencang. Ketimbang yang versi regular. Sebenernya yang regular juga ada. Ryzen 9. Cuma gue. Belinya yang 7. Waktu itu. Nyampe duitnya yang 7 aja. Oke. Langsung aja kita coba nyalain ya. Booting nya kayak gimana. Gue penasaran. Apakah sama. Zreng. Gitu aja kayak versi standar ya. Coba. Kita nyalain. Oh. Bunyinya beda guys. Jadi. Kalau versi standarnya. Bunyinya tuh gini guys. Zreng. Kayak gitu doang udah. Wow. Ternyata ada satu lagi. Yang gue lupa mention. Ternyata guys. Kalau yang versi regular ini. Tuh. Ada tulisan ROGJ virus nya. Di bagian bawah layar. Sedangkan. Kalau yang versi akronim ini. Nggak ada. Oke guys. Ini udah nyala. Dan. First look nya. Kita dapet wallpaper ini. Hitam semua ya. Dan ada tulisan seperti ini nih. Dan disini ada bacaannya nih. To configure terminal and active exonet. Portal insert workgroup key. Oh. Oh. Maksudnya flash disk yang ini nih guys. Ya. Gue coba masukin kalau begitu. Oke. Kita masuk ke filenya aja. Ngomong-ngomong ini untuk keyboard nya. Dia juga sama ya. Ada backlit nya. Dengan 3 tingkat kecerahan. Dan ini isi filenya ya. Ada tulisan di let me. Sama do not open. Ini yang do not open larinya. Ini sih browsernya. Coba gue klik ya. Glass hammer. Apa ini? If you are reading this. You afford to engineering. The public decision. Blah blah blah. Launch the brand installer. Apa ini? Open. Ini aplikasi the brand nya. Maksudnya upgrade now. Maybe later. Maybe later aja lah. Intinya kayak gitu. Ini gue close. Terus kita buka yang satu lagi. Ini di let me. Ini file jenisnya. Ada environment sama interface. Ini disingkat ya. Wah. Isinya file png. File image ini isinya. Coba kita lihat extra large icon. Apaan ini? Jadi isinya kayak semacam galeri. Gini sih guys. Atau ini juga mirip kayak. Bisa jadi kayak clue game. Kalau teman-teman biasanya main game itu. Lagi kayak di game. Apa ya. Raccoon City. Atau Resident Evil gitu ya. Nemu-nemu laptop yang. Tiba-tiba tuh ada disitu. Kotanya udah pada mati. Semua sama zombie. Terus kita disuruh misi ke. Misi selanjutnya maksudnya. Ini kayak cluenya tuh kita disuruh ngapain gitu loh. Terus ini yang tadi file pertama. Soal environment. File kedua soal interface. Ini apa gambarnya? Oh ini video. Waf file-nya. Kalau kita play. Sorry bukan video. Tapi musik. Apa lagi? Tadi yang musik pertama. Ini musik kedua. Oh bunyi-bunyi gitu. Sekalian volume-nya gue gedein deh. Kita taruh maksimal. Pilih semua. Terus mencet enter. Biar nge-play semua. Ini dua. Ini tiga. Gak jelas. Udah lah. Lanjut lagi. Ini gue skip aja maksudnya. Musiknya bukan yang ini. Tapi yang ini nih. Gue penasaran. Soalnya ada tulisan delete everything. Bunyi-nya kayak gimana. Dan panjang juga. File size-nya sampai 2 MB. Tiga kalau yang ini. Wow. Musiknya. Dua jam ini. Dua jam 51 menit. Oke gak mungkin gue dengerin semua sih. Intinya guys. Bener-bener yang kayak tadi gue bilang. Ini laptop tuh emang spesial banget. Terus. Finishing-nya juga temen-temen bisa lihat sendiri. Ini warna hitam semua. Gak gampang nyeplaksi di jari juga. Terus keyboard-nya juga unik banget. Parah tema-temanya yang bener-bener kayak game itu. Feeling berasa. Ini laptop gaming makin ya. Makin berasa kenanya. Terus. Dengan isi dari flash disk-nya ini yang. Yang tadi gue bilang. Ini kayak clue-cluenya gitu sih. Kalau misalkan kita kayak lagi main game ya. Oh iya ya. Anime Matrix-nya lupa gue kasih lihat guys. Jangan-jangan ada yang beda nih. Matrix-nya coba kita lihat. Kalau mau ke Anime Matrix kita mesti klik yang logo ROG ini. Buat masuk ke Armory Crate. Oke. Ini Armory Crate-nya. Terus kita masuk ke menu Anime Matrix. Loading dan tuh. Benar. Ternyata kita dapat opsi-opsi grafiknya yang berbeda guys. Buletan nih. Garis-garis gerak cepat gini ya. Dan ini adalah. Sepertinya muka atau wajah dari founder-nya. Akronim. Kita coba taruh di sini. Oke. Kita apply efeknya. Confirm. Dan harusnya. Oh iya bener. Nyala guys. Gini guys. Nyala. Mungkin perlu dimatiin lampunya. Dah. Lampunya mati jadi lebih kelihatan kan guys. Kayak gini ya. Coba. Gue ganti yang lain. Jadi ini kan muka founder-nya. Coba gue ganti yang garis-garis seperti ini. Gue apply. Confirm. Confirm. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau di versi yang regular-nya yang putih ini. Dia ada logo matanya ROG. Tapi kalau yang versi akronim ternyata kita nggak dikasih sama sekali logo mata ROG-nya guys. Jadi bener-bener nuansanya ini antara akronim atau the brain-nya tadi. The brain. Otak ya. Nah jadi balik lagi ya. Ini laptop emang special edition dan limited edition. Yang kayak tadi gue bilang. Kalau versi regular-nya kita tuh bisa pamer kasarnya gitu ya. Ke orang-orang yang ngeliatin laptop kita itu dengan anime matrix yang LED di belakang gini. Ada tulis-tulisan ataupun gambar yang lain juga sebenernya temen-temen bisa naruh disini. Nantinya tuh gampang setting-settingnya lagi. Tapi kita juga dapet looks-nya sebagai pengguna itu ngeliatnya keren banget sih. Mulai dari touch-nya ini loh. Yang warnanya tuh oke. Kalau gue bisa bilang impresi di awal mungkin awal-awal bakalan bingung sih guys. Karena huruf A-nya ini agak-agak mengganggu. Tapi selama gue shooting ini tadi dari awal sampai sekarang. Ini udah mulai terbiasa. Apalagi dengan touch lampunya ini yang bisa menyala. Gue cenderung pakenya yang maksimal sih. Jadi yang tingkat 3 gitu. Udah jadi yang huruf A-nya ini tuh menurut gue gak jadi problem banget. So gue punya saran. Kalau misalkan temen-temen suka G14 yang warna hitam. Better ngambil yang versi akronim ini aja. Kalau unitnya masih ada. Karena yang tadi gue bilang ya. Limited edition dan special edition. Buat performa ya intinya sama aja. Buat engselnya juga. Kalau ngomongin fisik lagi temen-temen bisa lihat juga. Ini Ergolift ya jadi bisa naik ke atas. Dan buat performa Ryzen 9 ini udah aman banget guys. Buat rendering oke. Buat main game juga apalagi ya. Yaudah paling segini aja video gue kali ini. Terima kasih banget buat temen-temen yang udah mantauin. Yang nemenin gue dari awal unboxing dusnya. Sampai kita ngeliat fisik aslinya. Si ROG. Zephyrus G14 akronim ini. Makasih banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal. Sampai akhir dan seperti biasa gak usah di like. Gak usah di share dan gak usah juga di subscribe channel ini. Kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan. Share juga dong ke temen-temen siapa tau nambah pahala. Ya. Gue wasahsampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Oh iya. Gue belum ngasih tau ya harganya dari tadi ya. Laptop ROG Zephyrus G14 akronim ini harganya adalah 41 juta.